Pejuang perlawanan Islam Hezbollah melakukan serangkaian serangan ke pasukan Israel di selatan Al-Manara. Serangan dilakukan pada hari Minggu sekitar pukul 2 siang dengan rudal dan rentetan tembakan. Pada pukul 3 sore, serangan terus dilakukan dengan menargetkan lokasi radar yang berada di peternakan Seba Lebanon. Selanjutnya, pada pukul 15 lebih 30, Hezbollah berhasil menghancurkan sebuah tank di Ruwaisat Al-Asiyah menggunakan rudal kornet. Setengah jam kemudian atau pada pukul 16 waktu setempat, Hezbollah kembali melakukan serangan dengan menargetkan basis tentara Israel di Metula. Serangan ini dilaporkan menewaskan seorang tentara Israel dan lainnya luka-luka. Serangan tambahan pada pukul 16 menghantam Al-Marj, Barak Somera dan sekitar lokasi Mitad. Bahkan, Barak Zadid Porak Poranda dihantam Rudal Burkan. Dalam aksi terakhirnya, pada pukul 17, Hezbollah menargetkan kumpulan tentara musuh Israel di dekat Barak Ya'ara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pada saat yang sama, Israel terus membombardir wilayah perbatasan Lebanon Selatan meliputi Muhaibib, Aitaroun, dan Hula. Pesawat, tempur, dan drone bersenjata terus terbang di atas wilayah tersebut. Tentara Israel juga menghalangi perbaikan listrik di Haulah dan menargetkan lingkungan sekitar meskipun ada kehadiran Unifil dan tentara Lebanon. Adapun, media militer Hezbollah pada Sabtu malam memperingatkan masyarakat untuk menjauhi daerah-daerah yang menjadi sasaran militer Israel, terlebih serangan udara itu biasanya dilakukan secara berulang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!